Pemirsa Pemerintah Kota Jambi mengadakan kegiatan Festival Muharam 1440 Hijriah Kota Jambi tahun 2022 bertempati lapangan utama Balai Kota Jambi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Sarifasa. Wali Kota Jambi membuka kegiatan Festival Muharam 1444 Hijriah. Kegiatan dilaksanakan oleh Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Jambi bersama pemerintah Kota Jambi di lapangan utama Balai Kota Jambi pada Selasa 23 Agustus 2022. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kecamatan yang ada di lingkup Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Sarifasa, mengatakan kegiatan ini diadakan setiap tahunnya. Dirinya menjelaskan bahwa saat ini sudah tahun ke-9 pemerintah Kota Jambi mengadakan Festival Muharam. Ada 4 lomba dalam festival yang diadakan yakni Lomba Asma Ulhusna, Kosida Rebana, Hadroh, dan Kompangan. Dirinya juga berharap kegiatan ini dapat menghasilkan anak-anak yang berprestasi sehingga dapat menjadi perwakilan dari Kota Jambi di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, dirinya juga berterima kasih kepada Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Jambi yang setiap tahun telah melaksanakan kegiatan ini. Ini kami membuka Festival Muharam yang dilaksanakan oleh BKMT Kota Jambi dan bagian Kesera Kota Jambi di tahun 1444 kejiria ini. Kegiatan ini selalu dilaksanakan setiap tahun dan ini sudah tahun ke-9. Nah kami harapkan kegiatan ini nanti bisa menghasilkan anak-anak yang berprestasi karena di sini ada di perlombakan ada 4 buah jenis perlombaan yang pertama adalah Asmahul Husna, Kasida Rebana, dan Hadroh. Mudah-mudahan ini nanti kita mendapatkan yang terbaik dan bisa menjadi perwakilan dari Kota Jambi untuk di tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada BKMT yang sudah setiap tahun melakukan kegiatan ini. Terima kasih telah menonton!